Hai buku ngaku cipi ya semni da buku ngaku cipi ya semni da Assalamualaikum bosku kali ini kita mau review lampu H4 sekaligus kita mau tes buatnya ya bosku hampatnya ada beberapa tipe ini ayo2 RTD dan ayo2 yang tipenya berapa ini pokoknya yang ini lah kita nanti bandingkan mana yang paling bagus ya bosku Oke langsung kita buka ya bosku ini yang pertama yang ayo2 ini kalau nggak salah M1 Oh lupa nah tipe-tipe nya berapa nah lampanya seperti ini bosku dia ada pendingnya di bagian depan lightnya seperti itu nah nih suketnya empat ini ayo2 yang M3 seperti ini terus ini yang RTD nah oke mari kita yang yang pertama-tama kita mau bahas nih bosku masalah kipas ya bosku kipas pendingin kalau yang RTD itu di bagian belakang kalau yang ayo2 itu di bagian depan jadi kalau yang ayo2 itu nanti ketika dia dimasukkan batoknya gini dia pendinginnya dari dalam nah ini menurut saya ini jauh lebih efektif daripada yang RTD RTD kan dia pendinginnya di bagian luar atau di bagian belakang lampu di bagian belakang lampu ya ini suku bagus sebenarnya tapi kan kalau sebenarnya kalau yang bikin panas itu kan lightnya yang panas itu lightnya nah kalau yang ayo2 ini dari bagian dalam otomatis dia lebih bagus pendinginannya daripada yang RTD pernah nggak bosku yang kalian lihat lihat ya reflektor motor itu bagian bagian reflektor itu leleh pastikan yang di bagian depan sini kan yang leleh nah itu karena panas lampu yang berlebihan nah kalau yang ayo2 ini dia langsung dinginkan dari dalam otomatiskan bagian yang apa yang panas itu tadi pasti lebih lebih bagus dalam hal pendinginannya dibanding yang merek RTD eh iya merek RTD ini ini untuk yang ayo2 yang tipe ini ya bosku di pasaran itu banyak yang kita nggak bisa bilang KW tapi nggak sesuai nggak sama seperti ini ya bosku jadi dia bentuknya hampir mirip jangan dilihat-lihatnya bosku bentuknya hampir mirip seperti ini mungkin bisa dikatakan sama tapi bentuk lednya tadi seperti ini besar untuk yang ayo2 yang ini dia itu lednya kan kecil-kecil bosku eh nah lednya kecil-kecil itu ini kalau nggak salah namanya light kri nah kalau yang di pasaran itu ada yang sama persis bentuknya seperti ini kardusnya juga seperti ini tapi bentuk lednya itu seperti ini bos lednya cob ini nah kita nggak bisa bilang itu KW atau gimana tapi yang jelas kualitasnya itu pasti nggak sama kayak bosku entah lebih bagus atau lebih jelas kita belum belum paham ya bosku bosku soalnya belum pernah dapat yang seperti itu nanti kalau kapan-kapan kalau kita dapat yang lednya CLB kita bandingkan dengan led yang seperti ini yang led kri dengan tipe yang sama yang seperti ini ya oke langsung kali ini kita langsung tes berapa obatnya ya bosku nah kita pakai alat ini ini akurasinya nggak begitu bagus ya bosku tapi ya lumayanlah untuk pengujian-pengujian kecil-kecilan kita pakai tegangan kita pakai voltasenya 12,1 langsung kita coba ini untuk jarak dekatnya dia dia sekitar 16-an lah ya bosku 16 watt 16,2 ini untuk jarak dekat terus ini untuk kelihatan ini untuk jarak jauhnya 14,5 oke itu wattnya segitu ya bosku langsung kita tes yang ini merk ayoto yang sebenarnya sebelumnya sudah pernah kita tes juga wattnya tapi kali ini kan kita mau bandingkan dengan yang ayoto ini jarak dekatnya dia 12,3 watt sedangkan jarak jauhnya 15 watt oh dia kan jarak jauh wattnya meningkat ya bosku kalau yang ini wattnya menurun seperti itu ya bosku 15,2 itu 15 malah lebih nih 15,5 terus untuk yang yang ayoto yang tipe M3A M3A ini wattnya cuma 8,9 ya bosku 8,9 sedangkan jarak jauhnya dia 94 berapa tadi 8,9 ya ya dia wattnya kalau jarak jauh 8,9 watt oke ya kenapa ini wattnya lebih rendah karena ya harganya juga di bawah lat yang dua ini bosku ini harganya lebih murah dibanding yang dua lat ini dua lat ini saya YouTube dan RTD untuk yang ini semua lat ini bisa untuk kendaraan mobil ya bosku dia buat mobil bisa asal soketnya juga sama H4 seperti ini ya bosku nah H4 terus H4 itu ini kakinya seperti ini ini soketnya seperti ini yang namanya kaki ini bosku H4 ini kakinya seperti ini nah kalau yang ini namanya soket nah kalian ada yang bilang kalau yang tiga ini kaki ya bukan ini kalau yang namanya H4 ya kakinya pasti tiga seperti ini maupun motor, mobil, truck semuanya kalau H4 kakinya pasti sama nah kalau masalah beda yang bagian depan ini nggak ngaruh bosku yang jelas kalau soketnya H4 ya pasti sama nah ini H4 seperti ini ini kalau yang RTD ini bisa H4, H6 bisa tiga tiga model ini bosku ya kalau yang RTD ini kebetulan stok yang kita punya itu yang yang 35W terus disini juga terlihat ada tulisannya Raiton ya bosku dulu pernah lihat di di review di YouTube itu kalau yang KW itu katanya di bagian sininya nggak ada tulisannya Raiton nah kita nggak bisa pastikan juga tapi kalau kalau kata teman-teman itu kalau di YouTube-Youtube itu disini ada tulisannya Raiton dan adapternya ini inverternya ini tulur tulis 35W nah itu katanya yang Ori nah tapi kita nggak bisa pastikan ya bosku mungkin lain kali kita bakal cari tahu tentang RTD di di situs resminya mungkin kali aja ada tadi kita bakalan share lagi ya bosku oke nanti bakalan adalah juga video perbandingan antara helogen lampu helogen kemarin udah pinjem punya temen itu dia motornya fixen pakai lampu helogen yang punya banyaknya mobil yang wattnya kalau nggak salah 60 per 50 watt gitu ya tulisannya helogen terus itu tak coba tak bikin yang video nanti kalian sendiri kalian yang nilai sendiri ya bosku jadi ada helogen terus ini ayo itu yang biasa ayo itu yang kedua ini terus RTD nah jadi kalian nanti tinggal simak aja di videonya kalau kalian suka jangan lupa like ya bosku jangan lupa subscribe juga biar kita lebih semangat buat konten video ini terimakasih selamat menikmati selamat menikmati ayo itu ayo itu ayo itu yang kedua selamat menikmati secara jika selamat menikmati saya belajar Doppel Gim RTD Jarak dekat Jarak jauh Jarak dekat Jarak dekat Jarak Jarak déjà Jarak dekat